Hai hai guys bertemu lagi bersama saya tamperin di tamperin tutorial kali ini saya akan membagikan kepada kalian sebuah tutorial menarik mengenai cara untuk membuat speaker dari kaleng bekas perlu kalian ketahui speaker ini tidak menggunakan kabel dan listrik gimana cek sau Oke bahan yang kita butuhkan itu pipa PVC dan dua buah kaleng di sini kalian bisa menggunakan kaleng apa saja bebas ya guys ukurannya juga bebas dan pipa PVC nya saya menggunakan yang dengan panjang sekitar 15 santian aja tapi secukupnya ya guys yuk langkah pertama pertama kita lubangi dulu pipa PVC seukuran dengan lebar HP ya kita lubangi seperti ini guys untuk langkah yang berikutnya kita lubangi ini dan kaleng ini dan nanti kita tempelkan ke PVC nya seperti ini guys dua-duanya guys ya kita lubangi salah satu aja lubangnya Oke kita lubangi dulu seperti ini guys kita sudah lubangi dan satunya juga sudah sekarang sekarang kita tinggal menempelkan saja masang maksudnya seperti ini guys jangan penuh ya supaya uteranya juga bisa memantul kalau penuh nanti nggak kenyuran Oke seperti guys agar lebih kencang kita bisa lem bagian sini oke jadinya seperti ini Oke jadinya seperti ini guys dan sekarang sudah di lem dan sekarang tambah kecang dan inilah speaker low budget dari pipa parlon dan kaleng bakas terima kasih telah menonton video ini kalau ada yang belum paham biar dikomen aja dan jangan lupa klik like dan subscribe dan tunggu video selanjutnya dari tambin channel dlm kita kita hai 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 selamat menikmati